Halo sobat investor jumpa lagi di channel investor Jelata kali ini saya akan membahas ya salah satu saham yang lumayan seringnya dibahas di channel ini yaitu Demas ya Pura Delta Lestari yang sempat mengecewakan ya kita-kita ini para dividen investor ya karena dia ternyata tidak membagikan dividen final ya jadi hanya satu kali ya dividen interim saja ya Nah apa kabar Demas saat ini kan setelah dia RUPS memutuskan tidak bagi dividen final sahamnya sempat turun cukup dalam ya Nah mari kita bahas bagaimana kabar laporan keuangan kuota 2 nya dan kira-kira prospek dividennya gimana gitu ya dengan asumsi kalau dia bagi dividen lagi gitu kalau tahun tahun ini masih apa enggak bagi dividen lagi bisa ini kali ya pada kabul kali investor ini ya enggak jadi kesayangan para dividen investor lagi mungkin Oke langsung aja kita bahas Demas Oke mungkin teman-teman yang sudah punya saham Demas pasti udah tahu ya Demas itu perusahaan apa sih tapi mungkin ada teman-teman yang mungkin baru saja mampir di channel ini dan baru pertama kali masih mungkin dengar emiten namanya Demas ya yaitu adalah perusahaan yang joint venture ya antara Sinamasland dengan perusahaan dari Jepang ya Sojits ini ya Sojits dimana di kantor 93 jadi dia apa berada di Cikarang ya di Karawang lah Karawang apa Cikarang ya daerah situlah ya ya punya industrial land bank ya jadi saat ini bukan cuma industri tapi juga ada komersial begitupun residencial ya dan dia IPO di tahun 2015 ya kita lihat yang terbaru aja lah ya yang baru-baru nih ya di tahun 2021 dia mulai membangun ya development of new industrial zone ya Ford data center jadi dia membuat satu apa kawasan barulah gitu ya untuk perusahaan-perusahaan yang butuh data center gitu ya karena memang katanya demandnya sedang tinggi ya lahan untuk data center Oke dan ya ini ya terkandai joint venture antara sinarmas dengan Sojits ya jadi Sojits ini 25% memiliki saham Demas dan sinarmasland memiliki 57,28 persennya lewat PT sumber arus mulia jadi publiknya nggak terlalu banyak ya tapi nggak terlalu sedikit juga sih 17,72 persen Oke lalu di tadi saya jelaskan ya jadi selain dia punya industrial land si Demas ini juga punya residensial ya dan juga komersial seperti mal ya jadi udah ada ion mole di Delta mas ini plus dia juga membuat sosial infrastruktur seperti kuliah lagi seperti sekolah universitas dan juga rumah sakit ya Oke jadi cadangan lahan ya lembeng dari Demas ya per 31 Maret itu seperti ini 230 hektare untuk industrial 358 hektare untuk komersial dan 168 hektare untuk residensial jadi totalnya 756 hektare nah per Juni ya tiga bulan kemudian itu bisa dilihat industrialnya berkurang ya dari 230 menjadi 198 berarti terjual lah ini sekitar 32 hektare sudah terjual sedangkan untuk yang komersial masih sama 358 358 residensialnya berkurang satu hektare doang nih dari 168 ke 167 ya Oke ini beberapa perusahaan yang punya pabrik ya atau mungkin gudang lah gitu ya di kawasan industri nya Delta mas ini ya seperti di otomotif ada merek-merek terkenal ya Suzuki Astra Honda motor Hyundai Wuling Mitsubishi dan sebagainya ya lalu ada juga logistik disini Nippon Express Sangkyu ada juga industri pangan dan juga lain-lain ya ada farmasi ada Daikin yang AC dan juga color ya nah ini tadi ya nih industrial zone ya apa sedang masih di developnya eh eh daerah untuk eh data center ya dan ini tadi ya hotel eh le premier hotel nih ya jadi ya eh ada di daerah situ juga lalu ada ion malnya ya makan makanan lah make di riche Starbucks eh dan rumah sakit itu ada dua ya mitra keluarga dan juga Eka Hospital sekolah itu ada Cikarang Japanese school juga ada Jakarta International University ya lalu ada ITSB kalau yang ini apa nih nggak kelihatan ya mungkin teman-teman yang tinggal daerah situ ada yang tahu nih lambang sekolah apa ya ya silahkan tuliskan di kolom komen ya Oke sebelum kita lanjut ke bagian keuangannya ya saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk mensubscribe channel ini dan jangan lupa untuk klik loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat saya minta tolong like comment and share dari teman-teman dan juga teman-teman sudah bisa mensupport channel ini dengan cara memberikan atau membeli support tanks Oke terima kasih dan juga di sini saya ingin menginfokkan beberapa video ya terutama video-video yang membahas saham yang rutin bagi dividen jadi saya review laporan keuangan dengan kuartal duanya bisa teman-teman lihat sini ada Asia ada MPMX ada SMDR dan lain-lain dan juga di sini ada emiten batubara ya yang tonal bagi dividen yieldnya itu 21% nah bagaimana tahun ini nah jika teman-teman penasaran nanti linknya saya taruh di pojok kanan atas ya untuk yang video emiten batubara ini Oke mari kita lanjut kita flashback ke 2023 dimana pendapatan dari demas ini turun tipis 0,57 persen dibandingkan tahun 2022 begitupun untuk profitnya ya turun tipis 0,62 ya jadi pendapatan maupun profitnya di tahun 2023 hanya turun sedikit dibandingkan 2022 nah di tahun 2024 ya kuartal satunya cukup menjanjikan karena revenue naik 145 persennya eh dibandingkan kuartal 1 2023 tapi di kuartal dua juga dia ada penurunan 12 persennya dibandingkan kuartal dua 2023 walaupun kalau kita lihat dari kuartal satu ke kuartal dua tuh revenue sebenarnya naik ya dari 549 miliar menjadi 655 miliar nah di kuartal satu juga profitnya naik cukup tinggi ya bukan cukup lagi sangat tinggi 135 persen tapi di kuartal dua ini agak melambatnya kenaikannya hanya 1,6 persen 1,64 persen walaupun lagi-lagi kalau kita bandingkan kuartal satu dan kuartal dua ini terjadi kenaikan cukup besar tuh ya dari 366 miliar menjadi 437 miliar nah kalau kita gabungkan ya dan kinerja dari Januari sampai Juni bisa lihat sini pendapatannya itu naik 24,35 persen lalu beban pokok pendapatannya naik 20 persenan dan laba kotornya naik 26,13 persen lalu laba usahanya ya setelah dikurangkan beban usaha ini laba usahanya masih naik cukup tinggi 29,8 persen dan laba bersihnya naik 33,9 persennya jadi cukup bagus ya sampai dengan Juni ini ya ada kenaikan laba bersih sebesar 33,9 persen dan laba bersihnya ini juga naik karena memang pendapatannya naik cukup besar 24,35 persen tinggal kita berharap aja dia bagi dividennya Oke ini adalah rincian penjualan dari segmen industri yang paling besar ya di sini ya pendapatannya 1,1 triliun ya jadi di tahun 2024 ini 93,7 persen pendapatan demas itu berasal dari penjualan lahan untuk industri ya Oke sisanya tuh kecil ya yang kuningnya apa nih residensial 1,9 persen saja gitu ya Nah kalau di tahun lalu 2023 tuh eh tidak sebesar itu ya industrial ya hanya 75,6 persen dan residensialnya menyumbang 16,3 persen tapi di tahun ini residensialnya hanya menyumbang 1,9 persen dari total pendapatan ya Nah selain itu juga dia dapat pendapatan dari ini ya biaya sewa nih ya mungkin ada ruko-ruko gitu ya yang disewakan dan juga dari hotel ya 7,9 miliar Oke nah lahannya itu paling banyak dibeli ya lahan industrial tadi yaitu oleh Microsoftnya Microsoft operation Indonesia jadi 68 persen pendapatan demas sampai Juni tahun ini itu 68,2 persennya berasal dari pembelian lahan oleh Microsoft lalu keduanya oleh standar energi jadi Microsoft ini mungkin bikin data center mungkin ya karena kalau kita baca berita tentang demas tuh manajemen selalu bilang apa sekarang banyak yang butuh beli lahan untuk data center jadi kemungkinan Microsoft ini juga beli lahan untuk data center ya Oke kalau di tahun lalu itu ada PT Daikin dan Panahome di tahun 2003 tapi di tahun 2024 ini tidak ada pembelian dari Daikin maupun Panahome Oke lalu pendapatan bunga ya itu kan kalau kita lihat tadi di sini ya pendapatan bunganya kan naik ya dari 17,5 miliar menjadi 27,8 miliar Nah itu karena bunga depositonya naik ya Oke lalu ada juga di sini ya keuntungan kegiatan pengelolaan dan lain-lain ya jadikan dia dapat uang air lah gitu ya kayak IPL lah gitu ya Nah lalu beban ini adalah pengeluaran keamanan ya untuk keamanan gaji karyawan dan lain-lain Nah itu kalau dikurangin deh pendapatan dikurangin bebannya itu masih ada profitnya 99 miliar ya gede juga nih profitnya 99 miliar Nah itu naik dibandingkan tahun lalu yang profitnya hanya 68,6 miliar Oke ini adalah marketing sales dari demas sampai dengan Juni itu ada di angka 1,095 triliun eh dimana target 2004 itu 1,805 triliun jadi sampai Jun ini sudah berhasil memenuhi 60 persen target sepanjang tahun 2024 ya Oke kalau kita lihat arus khas yang bisa lihat sini arus khas yang diperoleh dari aktivitas operasi itu juga mengalami kenaikan eh dimana tahun tahun lalu 635 miliar sekarang 821 miliar jadi secara apa khasnya bagus ya karena ada peningkatan dan khasnya juga besar lainnya 821,8 miliar ini khas yang dapat dari aktivitas operasi ya Oke sekarang kita lihat historis per dari demasnya dimana lima tahun terakhir rata-rata per demas itu ada di 8,72 kali di mana saat ini dia diperegangkan di sekitar 5,56 jadi masih under value ya berdasarkan historis per dari demas bagaimana dari pbv-nya sama ya ini juga under value dimana lima tahun terakhir Hai rata-rata di 1,59 dan saat ini diperegangkan di sekitar 1,18 ya sehingga masih under value ya baik dari per maupun dari PBV historinya dan handbook value saat ini di satu ku 138,6 sehingga kalau kita asumsikan harga wajar demas ini adalah ketika pbv-nya 1,59 maka harga wajar ada di 220,37 dan di hari Jumat kemarin 6 September dia closing di 164 sehingga margin of safety masih sangat besar ya 35,19 persen Hai kisah kita bandingkan demas dengan beberapa emiten eh kawasan industri lainnya Kijabes dan SSI di mana anding persen demas ini Oh salah ya yang paling besar SSI aneh sekarang ya jadi harusnya yang saya halai kuning harusnya SSI ya Oke lalu untuk per 4,89 ya bisa dilihat yang lainnya nih teman-temannya gede banget sih ya 365729 jadi perdemasi yang paling kecil untuk PBV 1,1 ya ya Nah untuk PBV yang paling pesan demas bat ya dimana disini yang paling kecil adalah best ya 0,29 untuk ROE lagi-lagi demas ini yang paling luar biasa 22,67 dibandingkan yang lain tuh ya paling tinggi 2,78 ya SSI SSI a untuk der juga demas nih ya hampir bisa dibilang nihil hutang lah ya 0,14 saja sederinya sedangkan yang lain sampai 0,9 0,34 dan juga 0,52 jadi kalau dilihat secara rasio ya eh pere kecil ya PBV nya ya PBV nya doang ya dia yang paling besar tapi itu juga kemungkinan karena memang ROE dari demas ini sangat besar ya dibandingkan eh Hai perusahaan sejenis ya di sektornya gitu ya jadi kalau secara rasio ini ya masih bagus lah demas gitu ya eh tapi kalau secara eh apa harga ya dia memang cenderung selalu stagnan ya si demas ini ya tidak terlalu berfruktuatif Hai Oke ini adalah chart dari demas ya dimana di all time high nya itu di sekitar berapa 358 mungkin ya 358 ya di tahun tahun 2019 nah bisa dilihat disini sejak 2022 tuh dia bergeraknya sideways ya di situ-situ aja tuh ya diantara 140-an sampai dengan 190 mungkin ya Oke ini adalah eh chart daily nya demas saat ini ya bisa dilihat eh dua bulan ya ya sekitar 12 bulan terakhir ini dia terlihat mulai ada kenaikan ya dimana saat saat ini dia ada resisten di 166 ya sempat menyentuh 166 tapi dia tidak berhasil closing di atas di atas 166 eh kalau 166 ini bisa di break ya berarti resisten berikutnya ada di 173-174 ya sedangkan untuk supportnya cukup jauh dibawahnya 146 ya kalau mau cari support yang lainnya ya bisalah di sini nih ya 154 mungkin ya di sini ya jika teman-teman mau entry sekarang ya resikonya di situ ya bisa turun ke 154 atau lebih buruk lagi 146 dengan rewardnya adalah dia bisa sampai ke 173 ya jadi teman-teman silahkan hitung recent rewardnya atau ada yang memasang target di sini ya di resisten berikutnya 184 silahkan saja ya cuman biasanya kalau yang beli demas biasanya sih ya hold jangka panjang ya karena gerakannya lambat lah gitu ya kalau mau swing trading atau trading singkat gitu ya Oke itu secara chart dan di sini ada gap ya yang cukup tinggi ya di 218 ya yang belum ketutupnya jadi kalau 184 ini sudah berhasil di break ya bisa berharap ya dia naik ke atas untuk menutup gap 218 yang terjadi ketika dia bagi dividen tuh ya di tahun 2021 Oke untuk secara ema bisa lihat sini dia ya udah closing di atas ema 200 juga sih ya walaupun belum terlihat meyakinkan jadi secara short term maupun long term bisa dibilang dia sudah uptrend ya Oke ini adalah chart eh cocok lagi ya daftar history dividen dari demas ya dimana bisa dilihat sini dia biasanya bagi dividen dua kali ya interim dan final eh tapi di tahun lalu dia hanya bagi dividen interim eh 12 rupiah dan bisa dilihat juga dividen petration selalu besar ya tidak pernah di bawah 95% ya di tujuh tahun terakhir dan saat ini earning per share demas ya di kuota 1 7,6 di kuota 2 9,07 jadi kalau di jumlah ini 16,67 ya dan kalau di setahunkan ya berarti dikali dua itu dapatlah nilai ini ya 33,33 cantik bener yang kalinya 33 33 jadi kalau kita asumsikan lah dia earning per share benar 33,33 dan kalau kita asumsikan dividen petrationnya 99 persennya mirip seperti tahun lalu itu maka dividennya adalah eh ini bukan tahun lalu ini mah dua tahun lalu ya oke 2022 nih 2023 kan dia bagi dividennya cuma 12 rupiah nih 25 rupiah tuh di tahun 2022 ya Oke jadi kita menjaga seperti dua tahun lalu ya itu di 99% maka dividennya adalah 32,99 ya sehingga potensi dividennya adalah 20,2 persennya jadi 32,99 kita bagi dengan 164 tadi ya karena dia closing ya dari jumlah tuh di 164 sehingga potensi dividennya wawwawwawwaw ya 20,2 persen ya tapi ini terlalu optimis mungkin ya Jadi kalau kita agak pesimis dikit lah ya ending persennya samalah kayak tahun lalu ya 25 25,1 ya tahun 2022 juga kan ening persen 25 juga kita jadi kita anggap lah stagnan lah ya profit dari demas ya dengan ending persen di sekitar 25,1 dengan dividen paid ratio masih sama asumsinya 99 persen maka dapatlah dividen 24,80 24,84 rupiah ya sehingga potensi dividennya adalah 15,24 persen ya masih besar ya tidak se-wow 20 persen tadi tapi ya dan kalau kita asumsikan ya sekarang kita pesimis lah dividen paid ratio nya misalnya 48 persen ya karena kita mungkin trauma di tahun 2003 ini dia tidak bagi dividen final jadi kita anggap aja setengahnya ya dividen paid ratio nya kita potong dari 99 persen menjadi 48 persen maka potensi dividennya adalah sekitar 12 ya 12 rupiah dan kita bagi dengan 164 maka potensi dividennya adalah 7,39 persen ya ya mudah-mudahan sih di atas tujuh lah ya tapi kira-kira kemungkinan terburuknya adalah 7,39 persen jadi teman-teman buat yang belum punya demas ya mungkin silahkan berpikir ya apakah masih menarik gitu ya kalau dividennya sekitar 7 persenan saja gitu ya dengan ya kira-kira menurut saya sih dividennya diantara situ ya diantara 7 sampai dengan 15 persen lah oke syukur-syukur dapet yang 20 persen ya oke itu saja informasi dari saya semoga berguna untuk teman-teman silahkan teman-teman tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen ya terutama pecinta-pecinta demas yang masih hold demas apakah yakin di tahun ini dia akan bagi dividen jumbo ya atau sama kayak tahun lalu yang hanya dividen entry meh silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen terima kasih yang sudah menyimpan sampai akhir sampai jumpa lagi di video-video berikutnya salam jelata sukses